Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother, selamat datang kembali di channel saya Andi Sardika Di video kali ini saya mau share aplikasi perekam layar terbaik untuk bermain game Di aplikasi ini sudah support audio internal dan juga audio eksternal Bagi kalian yang berminat mendownload aplikasi perekam layar ini Silahkan link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi Sebelum lanjut ke videonya Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini Silahkan di klik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Langsung saja kita lanjut ke videonya Oke brother, setelah kalian mendownload aplikasi perekam layarnya Di sini kalian bisa langsung klik aplikasinya dan pilih install Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk proses installnya Di sini langsung saja klik buka Oke brother, dan ini dia untuk tampilan awal dari aplikasi perekam layarnya Sebelum kalian menggunakan aplikasi perekam layar ini Kalian perlu menyettingnya terlebih dahulu Untuk menyetting aplikasi perekam layar ini Kalian tinggal klik saja logo bergerigi yang ada di tengah ini Kalian klik Dan di sini ada beberapa pengaturan yang perlu kalian setting Di settingan yang pertama, di sini ada kontrol pengaturan Dan kalian bisa mengatur untuk jeda sebelum merekamnya Kalian bisa pilih 3 detik ataupun lebih Namun di sini saya pilih 3 detik saja Dan untuk mesin perekamannya Kalian bisa pilih yang mesin lanjutan mendukung jeda Kalian pilih Kalian pilih Dan untuk tombol ajaibnya Di sini saya biarkan saja seperti Bawaan dari aplikasi perekam layarnya Untuk pilihan berhenti di sini Saya nonaktifkan untuk berhenti merekam ketika layar mati Di sini Kalian nonaktifkan saja Dan untuk house recording When the screen off Di sini saya juga nonaktifkan Untuk pengaturan video Di sini saya nama formatnya Dibiarkan saja Sudah diatur Kalau kalian mau atur untuk nama format filenya Silahkan Awalan penyimpanan file juga Saya biarkan saja seperti Bawaan dari aplikasi perekam layarnya Dan di sini untuk ukuran layarnya Kalian bisa sesuaikan dengan ukuran layar hp kalian Atau jika kalian tidak tahu ukuran dari layar hp kalian Kalian scroll saja ke atas Dan pilih gunakan resolusi layar Kalian klik Maka otomatis ukurannya akan disesuaikan dengan hp kalian Dan selanjutnya di sini ada rotasi layar Kalian pilih saja yang terbaring Dan untuk bit rata-rata Di sini kalian pilih saja yang 10 mbps Karena di sini untuk hp saya yang RAM 4GB Menggunakan 10 mbps Hasil rekamannya lumayan bagus Dan ketika merekam layar Juga lancar Untuk selanjutnya di sini Frame rata-ratanya Saya pilih yang 30 fps saja Karena kalau saya pilih di 60 fps Saya biasanya nge-lag ataupun nge-frame saat merekam layar Di game Mobile Legends Oke yang selanjutnya di sini Pengkodean Kalian pilih saja yang H.26 ini Kalian klik Dan untuk rekam audionya Di sini kalian aktifkan Begin kan Dan selanjutnya Di bit rata-rata audio Kalian pilih saja yang 128 kbps Oke Tingkatan stempel audionya juga kalian Pilih saja yang sesuai dengan bawaan dari aplikasi perekam layarnya Untuk saluran audionya Kalian pilih saja yang stereo Biar suaranya lebih terdengar nyaman Yang selanjutnya di sini Untuk sumber suara Kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan Jika kalian mau suara dari HP saja Ataupun dari game Kalian bisa pilih suara internal Jika kalian mau record untuk suara saja Kalian bisa pilih yang mic Jika kalian mau tanpa suara Kalian bisa pilih yang Tanpa terproses ataupun raw Jika kalian mau perpaduan antara suara internal Dan juga mic Kalian bisa pilih performa suara Namun di sini Karena saya mau merekam untuk gameplay mobile legend Jadi saya pilih saja suara internal Yang selanjutnya Encorder audio Di sini kalian pilih saja yang ACC Yang ini brother Kalian klik Dan untuk fix audio Di sini kalian aktifkan saja Biar suara kalian lebih bagus saat kalian berbicara Buat otomatis file baru 100 MB Di sini kalian jangan aktifkan juga Dan yang terakhir di sini ada Lokasi penyimpanan perekam layar Kalian sesuaikan dengan keinginan kalian Mau di kartu SD Ataupun penyimpanan internal Di sini saya pilih yang kartu SD saja Oke Dan itulah dia Untuk settingan yang perlu disetting di aplikasi perekam layar ini Untuk yang selanjutnya Cara menggunakan aplikasi perekam layar ini Jika kalian mau mulai merekam Kalian tinggal klik saja Pada logo yang biru ini Kalian klik Oke Di sini Kalian izinkan dulu Untuk aplikasi perekam layarnya Dan maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini Di sini langsung saja Kita masuk ke aplikasi game Mobile Legends Untuk contoh penggunaan aplikasinya Oke brother Jika kalian mau mulai merekam Kalian tinggal klik saja Logo kamera yang warna merah ini Kalian klik Di sini kita izinkan Mulai sekarang Dan di sini kita otomatis sudah mulai merekam layarnya Dan di sini juga kalian bisa tarik saja Layar notifikasi di HP kalian Dan di sini ada beberapa menu Seperti jeda, berhenti, gambar, dan kamera Kalian bisa mengaktifkan kamera facecam di saat kalian merekam layar Dan di sini kebetulan Saya merekam layarnya di tempat yang gelap Jadi kamera facecam saya tidak dapat menangkap gambar Jadi di sini hitam saja brother Tapi kalau di tempat yang terang Ini akan menampilkan wajah dari saya Di sini untuk memberhentikan rekaman layarnya Bisa kalian tarik lagi Notifikasi di layar HP kalian Dan di sini kalian pilih saja yang berhenti Kalian klik Dan otomatis di sini Untuk rekaman layarnya Sudah disimpan ke memori HP kita Oke brother Dan ini dia untuk tampilan Hasil rekaman layar saya Menggunakan aplikasi rekaman layar yang tadi Saat bermain game movie legend Bisa dilihat sendiri di sini Untuk hasilnya Sangat smooth Dan jernih Tidak bikin patah-patah Ataupun nge-lag saat saya bermain game Pokoknya di sini Saya sangat nyaman menggunakan aplikasi Bata layar ini Terima kasih telah menonton Oke brother Mungkin cukup sekian saja Untuk video dari saya hari ini Tentang aplikasi rekam layar terbaik Untuk bermain game Jangan lupa Jika kalian suka video ini Diklik tombol like Comment Share Dan subscribe Saya Andi Sardika Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati